Pemirsa gara-gara teman punya masalah hubungan asmara, dua orang pemuda di kota Jambi harus berurusan dengan pihak kepolisian karena membakar sepeda motor kerabat mantan pacar temannya. Muhammad Tirta, 18 tahun, warga Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, dan Azwar, 22 tahun, warga desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebu, harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah membakar satu unit sepeda motor kerabat mantan pacarnya di Jalan Raden, Patah, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur, Kompolhen, Rawi Jayamanurung, kronologis kejadian terjadi pada Kamis 6 Januari 2022, pukul 3.00 dini hari, berawal dari seorang perempuan bernama Septi Tarisa yang merasa risih dengan mantan pacarnya Soni, warga Kumpe Moro Jambi. Septi kemudian mengajak teman lelakinya Tirta dan Azwar, serta dua pelaku anak GS dan MR untuk menemui mantan pacarnya. Septi kemudian menemui Soni di kawasan Kumpe bersama rekannya dengan menggunakan mobil dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Mantan pacarnya itu kemudian melihat bahwa rekan Septi menganjungkan sejata tajam dari dalam mobil, sehingga Soni memberitahu kerabatnya Said dan Andri untuk mengejar para pelaku. Sampai disimpang sejenjang, korban kemudian melempar batu ke arah mobil pelaku yang mengakibatkan kaca mobil pelaku pecah. Sehingga pelaku yang merasa terdesak balik mengejar korban dengan menyerempet sepeda motor korban jenis Honda CR-V, hingga pelaku masuk ke sebuah lorong dan meninggalkan sepeda motornya. Kapolsek mengatakan setelah korban melarikan diri karena terdesak dengan senjata tajam korban, para pelaku kemudian merusak sepeda motor korban dan kemudian membakar sepeda motor tersebut menggunakan bensin. Sebenarnya ini masalah asmara, masalah putus cinta antara anak sekolah, saudari masih di bawah umur nih. Bersama dengan pacarnya putus cinta, kemudian dari si pihak perempuan yang diputus ini mendatangi korban yang sedang berada di pemakaman. Kemudian terjadi cek cok mulut. Akhirnya setelah cek cok mulut, dari pihak perempuan ini membawa teman-temannya, di mana ada beberapa temannya membawa sajam. Akhirnya dari pihak laki-laki tidak terima, di lokasi di pemakaman, yang pada saat itu mereka mungkin juga lagi mempersiapkan pemakaman keluarganya, dan mereka mengejar balik si rombongan yang perempuan ini. Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa otak dari aksi tersebut adalah Tirta, karena dirinya yang mempersiapkan tiga buah senjata tajam dan bebakar sepeda motor korban. Atas perbuatannya, saat ini dua pelaku Tirta dan Azwar harus mendekam di Mapolsek Jambi Timur dan akan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. Kemudian untuk dua pelaku anak GS dan MR belum dilakukan penahanan, dan saat ini keduanya mendapatkan pendampingan dari Bapas Jambi, sementara septi berstatus saksi. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!